Intro Pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang sahabat Rasul yang bernama Tha'labah bin Haltib al-Ansari Ia adalah seorang sahabat yang sangat miskin Tetapi kemiskinannya itu sama sekali tidak menghalangi badannya kepada Allah Sholat berjamaah tidak pernah tinggal Dimana Rasul pasti disitu ada tha'labah Tapi tha'labah ini aneh Setiap selesai sholat tidak pakai zikir lagi Tidak pakai doa lagi Langsung pulang ke rumahnya Sampai suatu ketika Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut kepada tha'labah Wahai tha'labah kau ini macam orang munafik saja Apa tidak penting zikir dan doa bagimu Apa kau tidak betah di masjid Kata Rasulullah Dan kemudian tha'labah pun mengatakan Ya Rasulullah maafkan aku ya Rasulullah Aku ini bukan tidak betah di masjid Bukan juga menganggap bahwa zikir dan doa itu tidak penting Tapi aku ini hanya memiliki satu sarung Dan saat ini istriku sedang menunggu sarung yang aku kenakan Wahai Rasul Kami ini dari keluarga yang sangat miskin Maka tolonglah doakan kami Agar kami diberikan harta yang berlimpah Kata tha'labah Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Wahai tha'labah Labaik ya Rasulullah Qalilun tu'addi syukrohu khairun min kathirin latutikuhu Sedikit tapi kau syukuri itu lebih baik daripada banyak Tapi kau tidak sanggup membawanya Kata Rasulullah Dibaratkan ada satu cangkir Kemudian dituangkan air sebanyak satu ember Maka selebihnya akan jadi mubadhir Tau dirilah wahai tha'labah Kata Rasulullah Kemudian tha'labah pun pulang ke rumahnya Setelah itu keesokan harinya Tha'labah pun kembali mendatangi Rasulullah SAW Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Jika Allah memberikan harta yang berlimpah kepada aku Biscaya aku berjanji Aku akan tekun ibadahnya Aku akan perbanyak sedekahnya Bahkan sebagian hartaku Akan aku berikan kepada fakir miskin Maka tolonglah doakan aku Wahai Rasul Agar aku diberikan harta yang berlimpah Kata tha'labah Kemudian Rasulullah SAW pun mendoakan tha'labah Allahumma rizuk tha'labah Ya Allah ya Rabb Berikanlah rizki kepada tha'labah Dan setelah didoakan oleh Rasul Rasulullah SAW pun memberikan seekor kambing betina yang sedang hamil kepada tha'labah Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Wahai tha'labah Jagalah dan rawatlah kambing ini dengan sebaik-baiknya Semoga keberkahan menyertaimu Kata Rasulullah SAW Kemudian tha'labah pun menjawab Baik ya Rasulullah Aku akan jaga dan rawat kambing ini dengan sebaik-baiknya Kata tha'labah Perlahan dari satu kambing yang Rasulullah berikan itu Semakin berkembang dan terus berkembang Hingga ia disebut sebagai juragan kambing di Madinah Kemudian kota Madinah pun menjadi sesak Karena tidak sanggup lagi untuk menampung hewan ternaknya Pada akhirnya tha'labah pun mengembangkan hewan ternaknya Di sebuah lembah luar kota Madinah Sehingga membuat tha'labah tidak lagi kosul berjamaah di masjid Ataupun sulat jumat Karena kenapa? Karena ia terlalu sibuk untuk mengurus hewan ternaknya Lalu suatu hari Rasulullah SAW Memerintahkan seorang utusan untuk meminta zakat dari harta milik tha'labah Dan ketika sampai di sana Ternyata tha'labah pun enggan memberikan sebagian hartanya Kepada orang yang diutus oleh Rasulullah Malah ia menghina orang tersebut Kemudian orang itu pun memberitahukan kepada Rasulullah Lalu Rasulullah mengatakan Cukuplah waifulan Jangan kau datangi dia lagi Biarlah Allah yang menegur tha'labah Kata Rasulullah Dan kemudian turunlah ayat yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir wajim Wa minhum man aahad Allah Lain atana min fadlih Min fadlihi lana s-saddaqan Walanakoonan minas s-sanihien Falama ayatahum min fadlihi Bakhilu bihi Bakhilu bihi Wa tawalawahum Mu'aridun Fahakabahum nifakam Fikulubihim Ila yawm yalqawunahum Bima akhlifullah Bima akhlifullah Hama wa'aduhu Wa bima kanu yakthibun Dan diantara mereka Ada orang yang telah berjanji kepada Allah Sesungguhnya Jika Allah memberikan sebagian karunianya kepada kami Niscaya kami akan bersedekah Dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunianya Mereka menjadi kikir dan berpaling dan menentang kebenaran Maka Allah tanamkan kemunafikan dalam hati mereka Sampai pada waktu mereka menemuinya Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya Dan karena mereka selalu berdusta Quran Surah At-Tawbah Ayat 75 sampai 77 Kemudian setelah turun ayat ini Ada seseorang yang menyampaikan ayat tersebut kepada ta'labah Orang itu mengatakan Wahai Ta'labah Baru saja ada ayat turun Sepertinya ayat ini menyindir engkau Wahai Ta'labah Kata orang tersebut Kemudian Ta'labah pun akhirnya termenung Ia pun sadar Dan ia pun akhirnya bergegas ke rumah Rasulullah Untuk membayar zakatnya Lalu setelah sampai di rumah Rasul Rasulullah mengatakan Jalakala kau waitha'labah Berkali-kali tusanku datang menemuimu Tapi kau malah menghinanya Sekarang pergilah Dan bawalah hartamu itu waitha'labah Kata Rasulullah Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat Ta'labah pun mengalami kebangkrutan Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan Radiyallahu'an Sahabat yang kami cintai karena Allah Kisah ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa kepada kita Lihatlah dari kisah Ta'labah bin Haltib al-Ansuri Ketika ia diuji dengan kemiskinan Ia sangat rajin ibadahnya kepada Allah Ia selalu bersama Rasulullah Akan tetapi ketika ia diuji dengan kekayaan Ia berani mengingkari janjinya Bahkan ia jatuh menjadi orang yang bahin Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua Dan semoga kita dijauhkan dari sifat kufur Amin, amin, rabbal alamin Amin, amin, rabbal alamin Amin, rabbal alamin Amin, rabbal alamin